Intro Film ini dimulai dengan memperlihatkan sebuah tempat arena pertarungan ilegal di salah satu sudut kota Montana. Terlihat seorang wanita dewasa bernama Frankie datang ke tempat itu untuk mencari seorang pria bernama Carter, sang petarung tak terkalahkan di arena pertarungan itu. Tujuannya adalah ingin memakai jasanya untuk menjadi penjaga keamanan bar miliknya yang berada di pinggiran pantai kota Glasgow. Frankie pun lalu segera menyadari kalau orang yang dia cari itu kini sedang melakukan pertarungan di arena itu, dan begitu senang ketika dia mendengar kalau Charlie sudah memainkan 6 pertarungan secara beruntun yang selalu dia menangkan. Seorang pria memasuki arena pertarungan itu untuk menantang Charlie yang begitu sangat sombong karena menganggap tidak ada lawan yang sepadat untuk dirinya. Namun ketika Charlie melihat kalau ternyata lawannya adalah Dalton, dia lebih memilih untuk pergi dari sana, karena takut dengan kemungkinan terburuk yang akan terjadi pada dirinya bila melawan Dalton, meskipun Charlie harus diteriaki pengecut oleh orang-orang yang ada di tempat itu. Jenggir yang tidak terima kalau dia kalah taruhan 500 dolar gara-gara kehadiran Dalton di sana, tiba-tiba menusuknya menggunakan pisau. Frankie pun datang menemui Dalton yang terlihat sedang berupaya mengobati lukanya karena tusukan pisau dari Jenggir. Dia lalu mencoba menawari Dalton untuk bekerja dengannya, menjadi penjaga keamanan bar miliknya bernama Roadhouse dengan bayaran 5.000 dolar tiap minggu dan hanya untuk satu bulan lamanya. Karena akhir-akhir ini, beberapa pelanggan baru datang ke sana tiap malam untuk membuat kerusuhan di bar miliknya itu. Dia sudah mencoba untuk meminta bantuan polisi setiap mereka mengacau, tetapi hal itu tidak sama sekali membantunya. Seorang temannya menyarankannya untuk datang ke sini mencari seorang pria bernama Carter. Namun setelah melihatnya, Frankie malah ingin memakai jasanya itu. Tetapi Dalton malah menolak mentah-mentah ajakan Frankie untuk bekerja dengannya, dan malah menyuruhnya untuk mencari pria lainnya saja. Tak putus asa dengan penolakan itu, Frankie menuliskan sebuah alamat tempat barnya itu dan akan menunggunya bila nanti dia berubah pikiran. Sambil mendengarkan siaran radio tentang sebuah pertarungan UFC, dia melajukan mobilnya hingga sampai palang pituh kereta api manggarai. Namun, dia malah mempunyai keinginan untuk bunuh diri di sana dengan memalangkan mobilnya agar ditabrak oleh kereta itu. Lawas dari kematian, Dalton pun memutuskan untuk pergi menuju ke tempat Frankie. Sesampainya di halte bis itu, Dalton bertemu dengan Charlie, seorang wanita muda penjaga toko buku yang dimiliki ayahnya bernama Stephen. Charlie bertanya kepada Dalton tentang angin apa yang telah membawanya ke kota kecil ini. Dalton mengatakan kalau dia datang ke sini untuk bekerja di Roadhouse. Mendengar itu, baik Stephen maupun putrinya agak terkejut, karena telah ada orang baru yang mau bekerja di tempat itu. Stephen lalu memberikan letak lokasi Roadhouse padanya, dan memintanya untuk terus berjalan kaki hingga penanda terakhir 77, dan mengucapkan selamat datang di Glass Key. Sesampainya di Roadhouse, Dalton pun bertemu dengan sang bartender bar itu bernama Laura, dan seorang waiter bernama Billy yang ternyata mengetahui siapa sebenarnya Dalton. Billy mengetahui dengan jelas kalau dia adalah Edward Dalton, seorang mantan petarung UFC dengan rekor yang luar biasa. Dalton merasa terhormat karena masih ada orang yang ingat dengan dirinya dan merasa bahagia, berada di tempat tenang seperti ini. Malam hari pun tiba, dan Dalton masih menikmati suasana asik itu dengan haluan musik Happy Asmara. Lagi asik-asik berkeinginan untuk nyawer de Happy, tiba-tiba beberapa orang masuk ke dalam bar itu, dan ternyata orang-orang itulah yang akhir-akhir ini sering berbuat rusuh di bar milik Frankie. Dale, pimpinan gangster itu terlihat berbuat onar dengan merusak beberapa barang yang ada di bar itu, dan mencoba untuk melecehkan pekerja wanita yang ada di sana. Billy mencoba untuk menolongnya, namun Dalton yang melihat itu lalu mendekati mereka dan meminta Billy untuk mengurusi pelanggan yang lainnya. Dalton pun mengajak Dale untuk berbicara baik-baik dengannya di luar bar itu, namun nampaknya Dale menolaknya, karena dia belum puas untuk bersenang-senang di dalam sana. Mereka pun akhirnya keluar dan terlihat Dale masih sangat kesal dengan sikap Dalton yang sepertinya tak takut kepadanya, apalagi berani-beraninya dia memintanya untuk pergi dari sana. Bahkan Dale meremehkan Dalton dan bertanya dengan cara apa dia mengusirnya beserta kawanannya. Dalton pun berhasil melepuhkan mereka dengan mudahnya, bahkan dia tidak mendapatkan balasan pukulan di tubuhnya itu. Malah dia berniat untuk mengantar mereka semua ke rumah sakit, karena beberapa tulang yang patah dan juga luka lebam di seluruh tubuh mereka. Di rumah sakit itu, Dalton bertemu dengan seorang dokter bernama Ellie yang terlihat tidak begitu senang dengan kekacauan yang dia buat. Karena gara-gara perkelahan bodoh yang mereka lakukan, dia dan teman-temannya harus bekerja lembur mengobati luka-luka mereka. Seharusnya dia menelpon polisi agar tak terjadi masalah yang kacau seperti ini. Namun Dalton mengatakan kalau hal itu tidak akan membantunya, karena menurutnya para polisi tidak terlalu peduli dengan orang-orang brengsek ini. Tiba-tiba, luka di perut Dalton terbuka lagi dan Ellie yang melihat itu mencoba untuk mengobatinya. Sepuluhnya dari rumah sakit, Frankie pun menemui Dalton dan memberikan gajinya untuk satu minggu sesuai dengan kesepakatan. Dalton pun menerima itu dan bertanya mengapa bar ini disebut dengan Roadhouse. Frankie mengatakan kalau dulu almarhum pamanyalah yang memiliki bar ini sebelum diberikan kepadanya. Pamanyi memberikan nama ini agar terlihat sangat lucu, karena bar ini adalah satu-satunya yang ada di kota ini. Dalton pun juga dipersilakan untuk tinggal di kapal milik pamanyi itu daripada dia harus mengeluarkan uang untuk menginap di sebuah hotel. Namun dia harus berhati-hati, karena ada seekor buaya besar tinggal di bawah sana. Dalton pun terbangun dari tidurnya karena Laura berada di kapal itu untuk membangunkannya dan juga membawakan sarapan pagi utubnya. Laura juga berterima kasih padanya karena telah berhasil memukul jatuh Del beserta dengan kawanannya. Karena sebelum dia datang ke sini, telah ada beberapa penjaga yang bekerja di Roadhouse namun tak bisa bertahan lebih dari dua hari. Laura sebenarnya juga akan keluar dari sana. Namun setelah melihat dengan apa yang dilakukan oleh Dalton, Laura mengurungkan niatnya dan berharap keadaan di sana menjadi lebih baik. Dalton tak menyangka kalau kejadian waktu itu membuatnya menjadi sangat terkenal di lingkungan glass cake. Bahkan tiap orang yang melihatnya kini selalu menyiapanya dan menanyakan bagaimana kabarnya hari ini. Tentu saja kejadian itu membuatnya bertanya kepada Frankie apakah di sini adakah semacam pertemuan atau apakah karena bagaimana bisa semua orang tahu namanya. Frankie pun mengatakan kalau begitulah yang terjadi di sini karena tempat ini kota yang penuh dengan gosip. Terlihat di sebuah kapal Yats, Moe dan Snap menghadap bos mereka yang bernama Ben. Ben menanyakan bagaimana kelanjutan tugas mereka dalam meneror warga glass cake karena dia mendengar kalau mereka telah dikalahkan oleh seorang penjaga bar. Ben juga bertanya di mana Del karena dia tidak berada di sini bersama dengan mereka berdua. Moe menjelaskan kalau Del sekarang masih berada di rumah sakit karena mengalami gegar otak ringan setelah perkalehan itu. Mendengar itu membuat Ben semakin kesal karena dia sudah menyewa mereka mahal untuk melakukan pekerjaan dengan menakut-nakuti warga glass cake. Namun, mereka malah kalah hanya dengan melawan seorang penjaga dari antah berantah. Ben tidak mau tahu dengan apa yang sedang terjadi di sana karena yang dia inginkan adalah mereka bisa merampungkan tugas mereka sesuai dengan keinginannya. Vince yang melihat kalau Ben nampak sudah frustrasi dengan apa yang terjadi memberikan saran kepadanya kalau mungkin sudah waktunya untuk mereka melibatkan orang tuanya. Roadhouse pun kembali seperti biasanya bersama dengan orang-orang yang ingin segedar nongkrong dan memulai salam olahraga. Dalton yang melihat keributan itu lalu mengajari teknik dasar pertarungan kepada Billy untuk mengatasi orang-orang yang ada di sana. Dalton meminta Billy untuk tetap tenang dan jangan takut untuk menangani mereka. Dia hanya perlu mengambil langkah mundur yang besar dengan menunduk dan kemudian langsung memberikan pukulan cepat ke wajahnya. Dan semenjak saat itu Billy pun perlahan mengambil peran Dalton untuk menjadi penjaga keamanan Roadhouse bersama dengan sahabatnya Raph yang mendapatkan ajakan langsung dari Dalton untuk bekerja membantu Billy di Roadhouse. Dalton kembali mendapati nimpi buruknya saat bagaimana dulu dia bertarung di kejuaraan UFC. Saat sedang sarapan di sebuah kafe tak sengaja dia melihat Ellie juga berada di tempat itu. Ellie mengajak Dalton berbicara dan sedikit memperingatkannya kalau di Glass K beberapa orang punya cara tertentu untuk menyelesaikan sebuah masalah. Kesetiaan dan ikatan kekeluargaan sangat dalam. Bahkan polisi pun tidak selalu ada membantu sebagaimana mestinya. Jika dia mendapat masalah pada orang yang salah dia bisa terluka atau mungkin lebih buruk lagi. Namun, selain hal yang cukup mendalam itu Ellie meminta Dalton untuk tetap menikmati kehidupannya di sini dan bersenang-senang dengan caranya sendiri. Malam harinya Dalton berada di ruangan Frankie untuk mengambil gajinya di minggu ini dan juga melihat-lihat isi di dalam ruangannya. Frankie juga banyak berterima kasih kepada Dalton atas beberapa hari ini dia mau berada di tempat ini. Dan ketika Dalton berjalan pulang melalui sebuah jembatan tiba-tiba sebuah mobil yang dikendari oleh Dalton berusaha untuk menabrak dan membunuhnya. Dalton yang masih selamat karena peristiwa itu kembali ke kapal tempatnya beristirahat. Namun, sesampainya di sana dia terkejut melihat Dalton yang sudah berada di sana membawa sebuah senapan dan berniat untuk membunuhnya. Dalton tidak senang kalau Dalton mengganggu pekerjaannya di tempat itu dan berharap setelah ini mereka tidak akan bertemu kembali. Dalton pun terjatuh ke dalam laut karena perkalahan itu. Namun, segera setelahnya seekor buaya yang selama ini menjadi rumor di kota itu muncul dan memakan tubuh Dalton. Kakek Sugiyono yang menemani Dalton di tempat itu memastikan kalau buaya itu pasti telah menyembunyikan makanannya itu. Sama seperti saat dulu anjingnya dimakan oleh buaya itu. Namun, dia penasaran mengapa Dalton bisa berada di tempatnya. Apakah dia telah mengganggu urusan mereka? Merasa ada sesuatu yang aneh dengan hal itu Dalton pun lalu menuju ke tempat Charlie untuk mencari informasi dan beberapa petunjuk tentang lokasi keberadaan Roadhouse dan juga tempat lainnya. Dan dia menemukan sebuah fakta kalau keberadaan Roadhouse sangat menguntungkan untuk sebuah pengiriman barang melalui jalur laut karena kedalaman laut di dekat sana bisa memungkinkan sebuah kapal untuk berlabuh di sana. Sepuluhnya dari tempat Charlie dia telah ditunggu oleh anak buah Ben yang sudah menunggunya di luar sana. Samsul mengatakan kalau bosnya, Ben ingin bertemu dengannya dan memerintahkan Dalton untuk ikut bersamanya. Jika tidak, mau menuruti perintahnya Samsul akan membawanya secara paksa. Namun Dalton yang melihat itu malah menertawakannya karena kalau Samsul memang mengintimidasinya dia harus terlihat meyakinkan dan serius dalam berbicara kepadanya. Dalton lalu mengatakan kalau bosnya ingin berbicara dengannya dialah yang harus menemuinya di Roadhouse tempatnya bekerja. Frankie terkejut dengan keberadaan Dalton yang berada di ruangannya. Frankie menanyakan bagaimana keadaannya setelah peristiwa semalam. Apakah dia baik-baik saja? Karena sebenarnya Frankie sangat senang mendengar Del mati di makan buaya setelah perlakuan brengseknya selama berbulan-bulan bersama dengan kawanannya di tempat itu. Namun sebenarnya tujuan Dalton di sana untuk bertanya kepada Frankie kenapa Del hanya fokus melakukan keributan di Roadhouse. Tetapi Frankie mengatakan kalau dia tidak mengerti dengan hal itu dan meminta Dalton untuk tidak memikirkannya agar dia bisa tidur dengan tenang. Samsul pun menemui Ben di yak pribadi miliknya. Dan mengatakan kalau penjaga itu telah mematahkan jarinya dan menyampaikan pesannya. Kalau mau menemuinya dia sendirilah yang harus menemuinya. Ben pun sangat marah mendengar itu. Karena yang bisa-bisanya seorang penjaga tiba-tiba datang ke tempat itu dan kini sedang menghalangi mimpi-mimpi besarnya di tempat itu. Ponselnya pun berdering dan dia mendapatkan sebuah panggilan dari seorang narapidana di Lembaga Permasyarakatan Florida. Namun Ben malah kelihatan marah mendapatkan panggilan itu yang kemudian melempar ponsel miliknya ke dalam lautan. Terlihat di sebuah tempat seorang pembunuh bayaran bernama Knock mendapatkan panggilan dari seorang narapidana di Lembaga Permasyarakatan Florida yang ingin meminta bantuan kepadanya menyelesaikan sebuah masalah di Florida yang disebabkan oleh kekacauan anaknya. Ellie menemui Dalton di perahu tempat tinggalnya dan mengajaknya untuk menuju ke suatu tempat dengan menggunakan perahu bot milik mantan pacarnya yang dia tahu di mana kunci cadangannya disimpan. Sampai mereka berdua di sebuah pulau yang terendam oleh air laut dan menikmati siang itu dengan perasaan senang. Di sana Ellie mengatakan kalau para polisi tidak menemukan keberanian Mayadel dan Ellie sudah mengatakan kepadanya untuk tidak menginjak kaki seseorang. Apalagi Ben seorang pria yang berasal dari keluarga terpandang di Florida dan membangun sebagian besar kota ini. Mendengar itu Dalton merasa mempunyai feeling yang tidak baik akan hal itu dan meminta Ellie untuk membawanya kembali ke dermaga apalagi dia tidak tahu siapa Dalton sebenarnya. Ellie pun mengatakan kalau dia tahu siapa sebenarnya Dalton dan dia juga tahu apa yang telah terjadi dengan dirinya dan ini adalah sebuah kencan. Setelah perjalanan yang panjang sampailah knock di kediaman Ben Step bertanya tentang siapakah dirinya karena datang-datang dia lalu membuat keributan di tempat itu apalagi setelah mengetahui kalau motor-motor mereka telah rusak karena ditabrak oleh mobil yang dibawanya Tak bersama lama Ben pun telah sampai di tempatnya itu dan bertemu dengan knock yang tiba-tiba memukul wajahnya dan mengatakan kalau dia berada di sana karena perintah dari ayahnya itu. Ayahnya berpesan khusus padanya untuk membereskan segala kekacauan yang telah dibuat oleh Ben. Meskipun saat ini dia berada di penjara namun jaringan bawahnya dan juga mata-matanya ada di mana-mana mengawasi tindakan Ben setiap saat. Dia akan menggunakan rumahnya sebagai tempat tinggalnya dan bertanya tentang penjaga yang telah mengacaukan bisnisnya itu. Knock akan membereskan masalahnya dan jika dia sudah bekerja tidak ada masalah yang tidak bisa dia selesaikan. Sepuluhnya Dalton dari piknik dua orang polisi mendatanginya dan memintanya untuk ikut bersama mereka menanyakan beberapa pertanyaan ketika malam itu Dal mati. Sambilah Dalton di sebuah tempat dan bertemu dengan serif kota itu yang bernama Tom Lamb. Tom mengatakan kalau dia adalah pimpinan tertinggi di Monroe County dan khususnya dia menjaga glass key dengan spesial. Tom ingin Dalton segera meninggalkan kota ini dengan baik-baik karena jika dia menolak Tom bisa saja menangkapnya dengan berbagai cara yang bisa dia lakukan. Dalton yang merasa keberatan dengan intimidasi yang dilakukan oleh Tom dipaksa keluar dari mobil itu dan mulai dihajar olehnya. Ketika Tom akan menembaknya Ellie yang sudah curiga semenjak mengantarkannya kembali ke dermaga datang ke sana untuk menghentikan perbuatan Tom. Ternyata Tom adalah ayah dari Ellie. Dia mulai bercerita kalau dulu semenjak ibunya meninggal dia memutuskan untuk pergi dari glass key dan tidak tahu kenapa dia tergerak hatinya untuk kembali lagi ke tempat ini. Dulu ayahnya bekerja untuk Geralt ayah Ben yang kini mendekam di dalam penjara berbisnis armada kapal sewaan yang menjalankan tur dan juga obat-obatan. Kelihatannya sekarang ayahnya bekerja untuk putranya dan meminta Dalton untuk segera meninggalkan glass key. Terlihat Vince dan juga Samsung berada di toko buku milik Stephen dan berencana untuk membangkar tempat itu. Malam harinya Dalton pun sudah berada di Roadhouse dan tak bersalah lama Ben pun juga telah sampai di sana untuk bertemu dengannya. Ben berencana untuk menyuap Dalton dan memintanya untuk segera pergi dari kota itu. Dia lalu menunjukkan video Youtube tentang pertarungan terakhir Dalton di UFC yang telah banyak dihapus karena kejadian yang menyerikan. Ben tahu kalau yang dia lawan adalah teman baiknya dan kejadian itu terjadi menghancurkan semua yang telah dia capai selama ini. Ben lalu berpamitan dan mengatakan semoga malamu menyenangkan. Tak bersalah lama Knock dan anak buah Ben lalu masuk ke Roadhouse dan mulai memberikan kekacauan di tempat itu. Akhirnya Dalton pun turun tangan untuk menghentikan ulah Knock yang mulai menggila dan tak ada satupun orang yang dapat menghentikannya. Perkelehan panjang itu membuat Dalton merasa tak sanggup lagi untuk berbuat yang lebih banyak lagi di tempat itu. Dia pun lalu berencana untuk keluar dari pekerjaan ini dan nomin untuk pergi dari kota itu meskipun Frankie mengatakan kalau dia adalah seorang pengecut karena takut dengan orang-orang itu. Sesampainya Dalton di halte bis itu tak sengaja dia melihat kalau toko menik Stephen telah terbakar hangus karena ulah Vince. Dia bertanya kepada petugas pemadam kebakaran dimanakah keberadaan Charlie dan juga ayahnya. Petugas itu mengatakan kalau mereka berdua dibawa oleh ambulans dan kini berada di rumah sakit. Melihat kenyataan seperti itu Dalton pun memutuskan untuk tetap tinggal di kota ini dan berencana menghancurkan Ben beserta dengan semua anak buahnya. Sampai Dalton di tempat Ben dan melihat Vince yang sedang bersih-bersih di tempat itu Dalton bertanya apakah perbuatan itu adalah idunnya karena dia sudah berdiat untuk pergi dari tempat itu dan tidak mau berurusan lagi dengan kelompok mereka namun perbuatan mereka terhadap Charlie membuatnya harus kembali lagi ke sana untuk menghancurkan kalian semua. Satu pukulan mengarah tulang Hoid ditenggorkan Vince sudah cukup untuk membuatnya mati tak bisa bernafas lagi. Sesaat Dalton akan pergi dari tempat itu tak sengaja dia melihat Moe yang berada di sana dan bertanya dimanakah Ben berada. Moe yang ketakutan pun mengatakan kalau dia akan melakukan pertemuan di Harvest K jam 5 pagi untuk mendapatkan sebagian uangnya untuk sesuatu keperluan mendesak. Terungkap masa lalu Dalton ketika pertandingan terakhirnya di arena UFC dia melawan sahabat baiknya dalam perebutan juara bergensi di kelas berat namun ketika pertandingan itu dia tidak bisa mengontrol emosinya hingga menyerang sahabatnya itu hingga membebibuta dan menyebabkan sahabatnya tewas di arena pertarungan itu. Dalton kini telah berada di pinggiran pantai untuk memantau pendistribusian uang dalam jumlah yang banyak kepada Ben. Dia lalu memulai rencananya untuk mengambil uang-uang itu dan melombohkan polisi yang bertugas untuk menyerahkannya kepada Ben. Dalton yang kini berada di kapal tempat tinggalnya sedang menyiapkan Bob untuk sebuah rencana yang sudah dia persiapkan. Tom pun kini juga telah berada di sana untuk berbicara dengannya dan memintanya untuk mengembalikan uang itu kepada Ben karena Ellie kini telah disekap oleh mereka dan mereka mengancam akan membunuhnya jika uang itu tidak segera dia kembalikan. Jika putrinya berarti bagimu Tom ingin Dalton membantunya mendapatkannya kembali sebelum siang hari ini. Mendengar itu Dalton pun menyetujui permintaannya dan akan mengiringnya sendiri ke tempat dimana Ben berada. Setelah membawa paksa kapal boot milik mantan pacar Ellie Dalton pun segera menuju ke kapal Ben yang berada di tengah lautan. Tak lupa sebelum dia turun dari sana dia mengaktikan dulu bom yang telah disiapkannya. Dalton pun bertemu dengan Ben dan juga Tom yang sepertinya terlihat santai dengan keadaan putrinya yang katanya disekap oleh Ben. Tom pun mengatakan kalau itu hanyalah sebagai umpan untuknya agar dia mau menemui mereka disini. Namun kenyataannya ternyata Ben sebenarnya memang menyekap Ellie tanpa sepengetahuannya yang tentunya membuat Tom sangat marah mengetahui itu karena kenapa putrinya harus terlibat dengan semua ini. Tiba-tiba dari kejauhan Nock pun menyusul mereka dengan menggunakan kapal yang dia curi dan ketika mereka teralihkan dengan semua itu Dalton pun mengaktikan bomnya dan meledakan kapal itu. Dalton pun segera mencari dimana keberadaan Ellie yang disekap di dalam kapal itu. Setelah mereka berhasil keluar dari dalam kapal itu Ellie menaiki sebuah kapal yang ternyata keberadaan Ben ada di sana. Ben lalu melumpuhkannya dan membawanya pergi menjauh dari tempat itu. Sementara Nock terus mengincar Dalton dengan menggunakan kapal bunnya dan berusaha untuk membunuhnya. Namun Dalton berhasil memegangi tali kapal itu dan berusaha untuk menjatuhkan Nock dari atas kapal. Dalton pun berhasil menabrakkan kapal menabrakkan kapal itu dan membuatnya berhasil melompat di kapal Ben dan mengempaskan Nock jatuh ke dalam lautan. Terlihat Nock yang masih selama dari peristiwa itu mencoba untuk naik ke daratan dan menuju ke Rodehouse. Dalton hampir terkena tombak pancing yang ditembakkan Ben kepadanya dan dia pun mulai menghajar Ben sebelum Nock juga telah sampai di sana dengan menabrakkan mobil yang dicurinya. Pertarungan kedua mereka pun terjadi di sana. baik Dalton mampu Nock sama-sama mengeluarkan kemampuan bertarung mereka untuk saling mengalahkan. Nock pun berhasil menusukkan pisau ke perut Dalton dan di saat bersamaan Ben pun juga bangkit meminta Nock untuk segera membunuhnya. Namun Nock tidak suka kalau dia diperintah-perintah seperti itu oleh Ben yang kemudian mematahkan leher Ben hingga dia pun mati. Dalton pun mulai bangkit dan bergantian menusukan pisau itu ke tebu Nock hingga dia pun mati. Tom yang telah sampai di tempat itu lalu minta Dalton terus segera pergi dari sana dan akan menutupi segala perbuatan yang disebabkan olehnya. Dan sebelum film berakhir terlihat Dalton yang menunggu sebuah bis di halte untuk kembali ke rumahnya. Charlie yang telah pulang dari rumah sakit mengucapkan terima kasih kepadanya karena sudah menjadi pahlawan baginya. Dalton pun juga memberikan koper berisi uang milik Ben untuk dia dan juga ayahnya. Terima kasih seluruh sudah menonton rangkuman film yang Mas Ahko persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur. See you!